Heiho Eruditians! Welcome to Eruditia's YouTube channel! So, lewat channel ini kita akan mendiskusikan banyak hal mulai dari gramatical features of English, daily expressions, and many others about English and any other language. So, stay tuned untuk berbagai macam materi-materi yang akan diberikan dari Eruditia buat para Eruditians sekalian. So, now let's get on to the first lesson! Oke, Eruditians! So, this is Eruditia's English Grammar Class Lesson 1. What will we learn today? Hari ini kita akan belajar mulai dari yang paling dasar dari English Grammar, yaitu parts of speech. Right! So, apa aja itu parts of speech dalam bahasa Inggris? Sama halnya seperti kelas kata dalam bahasa Indonesia, ada noun, kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adverb, kata keterangan, adjective, kata sifat, preposition, kata depan, conjunction, kata sambung atau kata penghubung, dan article. Oke, tapi kita nggak langsung belajar semua parts of speech itu sekalian. Kita akan mulai dari dua yang terdepan terlebih dahulu, yakni noun dan pronoun. Right! Kita perlu kenal dulu ya, apa itu noun, fungsinya apa saja. So, let's get started! Noun, it functions as a direct object of a verb, an indirect object of a verb, object of preposition, or a compliment. Jadi, kata benda dalam sebuah kalimat bahasa Inggris itu bisa digunakan sebagai object. Direct object, object langsung dari sebuah kata kerja dalam kalimat, atau object tidak langsung dari kata kerja tersebut, atau juga object dari sebuah kata depan, atau bahkan polengkap dalam bahasa Inggris. Nah, noun atau kata benda itu sendiri bisa berupa person, orang, manusia, place, tempat, thing, benda, dan juga idea, gagasan-gagasan. Oke, kita perlu tahu dulu jenis-jenis kata benda. So, when you see one, you know that that is a noun. Pertama, ada yang namanya abstract noun. Ada juga concrete noun. What are they? Abstract noun ini are things that you cannot see or touch. So, kata-kata benda yang tidak bisa kamu lihat, tidak bisa dirabah, disentuh gitu ya, itu masuk dalam golongan abstract noun. Contohnya, happiness, sadness, bravery, joy, determination. Happiness, kebahagiaan, sadness, kesedihan. Hal-hal yang berupa perasaan-perasaan seperti itu yang diberikan imbuhan tertentu. Nah, itu masuk dalam golongan abstract noun. Dan juga ada kata benda concrete, concrete noun. So, what are they are? Things that you can see or touch. Yang bisa kamu lihat, kamu rabah, kamu sentuh gitu ya, dia punya bentuk dan that kind of thing. As in table, chair, tree, human, bed, door, book. So, the things yang kamu bisa lihat, rabah, senduh, dan hal-hal seperti itu disebut concrete nouns. Pasti kalian sudah mengira-ngira nih, apa aja abstract noun yang sadang saat ini teman-teman merasakan atau concrete noun yang ada di sekitar kalian. You can just like give it in the comments, hal-hal apa saja yang masuk dalam golongan abstract noun or concrete nouns yang teman-teman tahu. Yang berikutnya, kita juga perlu tahu bahwa ternyata kata benda itu dibagi juga ke dalam countable noun dan uncountable noun. Kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, apa aja itu sebenarnya? So, countable noun itu adalah noun with both a singular and a plural form. Kalau kita bisa hitung gitu ya, kata benda yang bisa dihitung, berarti dia pasti punya bentuk tunggal dan juga bisa punya bentuk jamak atau plural. For example, men, men, women, women, book, books, table, tables, wife, wives. Jadi kata benda yang masuk dalam golongan countable noun ini berarti bisa kamu hitung dengan misalnya satu orang, dua orang, tiga orang, satu buku, dua buku, tiga buku. Jadi dia punya hitungan yang seperti itu dalam countable noun. Dan dia bisa di-pluralkan punya bentuk tunggal dan punya bentuk plural. Sedangkan kalau uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung itu bukan literally dia itu gak bisa dihitung gitu ya. Nah, penghitungannya itu memiliki unit tertentu. Jadi ada satuannya untuk penghitungan jenis kata benda yang uncountable. So, we know fast. Ketika kita masuk dalam golongan uncountable noun, kata benda itu tidak memiliki plural form. So, it's a noun without plural form. Misalnya, food, makanan, music, information, homework, water, air. Kata benda yang aku tuliskan di contoh yang teman-teman sedang lihat sekarang ini, dia tidak punya bentuk pluralnya. So, as in homework, teman-teman gak bisa bilang homework gitu ya. Karena homework masuk dalam golongan uncountable noun or water, air. Kita gak bisa bilang waters. Give me some waters, please. Gak bisa. Jadi selalu bentuknya itu selalu tunggal. It's always singular. It doesn't have any plural form. Ada beberapa kondisi sebenarnya ketika uncountable noun ini juga bisa berubah sebagai countable noun. But, kita akan belajar itu ke jenjang yang nantinya sudah jauh lebih sedikit tinggi gitu ya. Dibandingkan dari yang dasar-dasar ini. But now first, know about the basic. Nah, tadi teman-teman sudah ketahui bahwa ada bentuk countable dan uncountable tadi ya. Dan ternyata countable noun itu punya singular and plural form. Dan ada perubahan sebenarnya teman-teman dari bentuk tunggal ke pluralnya itu. Dan perubahannya itu gak cuma sekedar yang mungkin kalian ketahui ada penambahan S or ES. Tapi juga ada perubahan lain yang bisa menyertai bentuk tunggal ke plural. First, we know regular noun dulu. Jadi, regular noun ada juga irregular. So, regular noun ini adalah kata benda whose plural forms are by adding S or ES at the end of the word. Jadi, ketika di akhiran dari kata itu nanti ada tinggal ditambahkan aja S atau ES. Misalnya, chair menjadi chairs. Student menjadi students. Country menjadi countries. Mango, mangoes. University, universities. Perhatikan di situ ada penambahan S, ada juga yang ditambahkan ES di belakangnya. Oke, dan sekarang yang irregular noun. Kalau dia masuk dalam golongan irregular noun, berarti these nouns have plural forms which are irregular. Ada perubahan pada vocal letternya. The change of the vocal letter. Or there are some irregular additions. Atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali. Contohnya, man menjadi man. Child menjadi children. Tooth menjadi teeth. Fish, tetap ya. Fish, fish. Sheep, sheep. Dan leaf menjadi leaves. Ada perubahan yang lumayan signifikan dari ketika dia beruntung tunggal dan juga ketika dia berubah jadi bentuk plural. Nah, apa aja persyaratannya dan lain-lainnya nanti juga akan kita bahas lebih fokusnya lagi when we talk in more advanced and detailed things about noun. Sekarang buat teman-teman ketahui dulu bahwa ada bentuk perubahan seperti ini. Oke? Alright, nah sekarang kita masuk ke jenis part of speech yang berikutnya apa ini? Silahkan tebak. Ada omongan soal I, you, he, she, it, we, you, they. Yes. Pronouns. Kata ganti, of course. Bisa teman-teman perhatikan di sini bahwa pronoun itu dibagi jadi empat bentuk. Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, dan possessive pronouns. Untuk dua baris yang, dua kolom yang sebelah kiri, subject pronouns dan object pronouns, itu ketika kita penempatan dalam kalimatnya sebagai subject dan juga sebagai object. Pronouns sendiri kata ganti, berarti dia adalah kata ganti dari kata benda. Nanti kita lihat bentuk contoh kalimatnya. Sedangkan ketika dia dibawa ke dalam bentuk adjectives, possession. Jadi ketika dia dalam bentuk kepunyaan itu dia juga memiliki bentuknya sendiri. Ketika dia sebagai possessive adjectives yang ada my, your, his, her, its, our, your, dan their. Dia possession, possessive gitu ya, possessive pronoun, tapi adjective. Maka dia butuh kata benda di sampingnya. Nah, tersebut, my book, your house, his girlfriend, her husband. Seperti itu. Jadi dia butuh kata benda yang mendampingnya. Sedangkan ketika dia sebagai possessive pronouns, maka dia tidak perlu ditambahkan dengan kata benda di samping. Nanti kita lihat seperti apa contohnya. Let's see some of the examples here. My grandparents are visiting from Yogyakarta. They will stay two nights in our house. Take a look at the bold verbs ya. I mean bold verbs there. My grandparents sama kata they. Nah, mereka saling mengganti itu. Karena my grandparents ini kan bentuknya plural. Ketika dia digantikan dengan kata lain, dia juga membutuhkan kata ganti yang plural juga. Sehingga diganti oleh kata they. The girl is not enjoying her breakfast. She is in a hurry. Di sini kita lihat ada tiga bentuk pronoun. The girl ya digantikan oleh her breakfast untuk merujuk kepada bentuk kepunyaan dari the girl tadi. Dan dia bentuknya possessive adjective, maka ditambahkan breakfast. Her breakfast. She is in a hurry. Untuk menggantikan kata the girl. Dan dia cewek, tunggal. So, kita ganti dengan she. The script was written by my friend and me. Kata me adalah bentuk objek dari I. Karena posisinya di sini sebagai objek, maka yang bentuk I diganti dengan me. Mr. Van has been teaching us for two years. Us adalah bentuk objek dari we. Kami. Jadi ketika dia letaknya sudah sebagai objek, maka gak pakai has been teaching we, melainkan has been teaching us. My brother and I really wanted a computer. So, our parents bought us one. My brother and I. Sudah ada dua orang di situ dan mencapuk si I. Mencapuk saya. Jadi ketika kita ganti dengan bentuk pronoun yang berupa possessive adjective, maka I'd menggunakan our. Karena sudah ada I di situ kan, mencapuk orang lain dan saya. So, we use our dalam possessive adjective, our parents. Kemudian ada the house across the street is Carla's house. This one is mine. Nah, di situ merujuk kepada rumahnya Carla. Carla's house. Dan karena kita mau merujuk lagi setelahnya ke rumahnya saya, kita gak perlu lagi mencantumkan house di sebelah kata mine. Karena mine di situ sudah merujuk kepada kata benda house yang dimiliki oleh Carla. So, Carla's house, this one is mine. Where do you, where is my book? Here is yours. Sorry, ada sedikit mispat di situ. Where is my book? Here is yours. Jadi di situ, my book masih dengan possessive adjective. Kita pakai kata my book. Sedangkan ketika sudah beralih ke bentuk possessive pronouns, kita gak lagi menggunakan kata benda setelah kata yours. Karena yours ini sudah mencakup kata benda book yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi langsung aja, here is yours. Oke teman-teman, gimana nih? Kalian pasti sudah paling banyak tahu ya, sedikit banyak tahu tentang perbedaan noun and pronouns dan bagaimana penggunanya dalam kalimat. Oleh itu, nanti teman-teman bisa semakin banyak mempelajari lagi about nouns and pronouns. And if you have some examples that you want to add besides the ones I have put inside this video, langsung aja tulis contoh-contoh nouns dan pronouns lainnya yang ada di kolom comment, oke? Nanti juga akan kita balas-balasin komen-komennya kalian. Kalau juga kalian mau nanya-nanya soal nouns and pronouns, boleh banget langsung aja komen di bawah, oke? So thank you so much Eruditians. We'll see you again with the next materials about English grammar. Thank you so much. If you find this content interesting, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you and see you on the next video. Bye. 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 Terima kasih.